Semua ini memang sengaja mereka buat untuk menyibukan dan menguras energi anak cucu Adam agar senantiasa lengah dari apa yang sesungguhnya tengah terjadi di sekeliling mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat berayap belajar, mungkin tidak banyak diantara kita yang mengetahui adanya kaum Pagan Internasional atau kaum Pagan Modern yang sebenarnya mereka tidak lain dari Gionis Internasional adalah kaum yang menyembah banyak Tuhan Pertidewa Dewi atau Politeisme. Dalam puncak-puncak peradaban kaum Pagan Modern terdapat juga suku Aztek, suku Maya, suku Hopi, suku Kali Yuda dan yang paling melegenda adalah Mesir Kuno. Dalam penanggalan kalender mereka, semuanya percaya jika di tahun 2012 silam yang lalu dunia akan meninggalkan tata dunia lama dan beralih ke tata dunia baru. Namun menariknya, momentum yang sama ternyata juga diakini oleh konspirasi Gionis Yahudi Internasional yang menjadikan tahun 2012 sebagai batas waktu modernisasi Pentagon setelah diubah total pasca terjadinya insiden 11 September 2001 silam. Batas waktu bagi pelaksanaan kodex alimentarius di mana makanan manusia akan dijadikan senjata bagi pengurangan populasi dunia. Salah satu buktinya, silakan Anda bisa cari dalam pidato Rockefeller tentang population control di berbagai platform media, media sosial maupun di Youtube. Atau mungkin Anda bisa baca buku tentang kendali konspirasi atas meja makan kita oleh konsumer internasional terbitan di tahun 2005 silam. Batas waktu bagi pelaksanaan Agenda 21 yang melibatkan banyak tokoh-tokoh dunia dan juga sebagainya. Apakah dengan demikian ada kaitan benang merah antara suku-suku pagan kuno dengan para tokoh dunia yang merancang tahun 2012 silam sebagai batas antara dunia lama dengan dunia baru? Jawabannya tentulah sudah pasti ada. Beberapa suku pagan kuno merupakan suku-suku penyembah dewa matahari yang namanya di berbagai wilayah dunia berbeda-beda. Di India misalnya mereka menyebutnya adalah Betara Surya, Nippon menyebutnya Amaterasu, dan orang-orang Aztek menyebutnya Virakoka. Di Mesir kuno mereka menyebutnya Ra, Romawi menyebutnya Helios, dan orang-orang Persia menyebutnya Ahumaraza, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka konon terikat oleh satu kepercayaan yang berasal dari sistem kepercayaan kuno, yaitu Kabalah, yang berasal dari kepercayaan iblis, yang nantinya bermuara pada Mesiah palsu alias Dajjal. Seorang sejarawan yang bernama J. Robinson mencatat, jika salah satu pewaris ajaran iblis ini adalah Sekte Kuno Brotherhood of Snacks, yaitu kelompok persaudaraan ular. Selain juga matahari, simbol pemujaan ular juga terdapat dalam suku-suku pagan kuno seperti Mesir, suku Persia, Maya, suku Aztek, suku Kali Yuga, Hopi, dan sebagainya. Mereka ini merupakan nenek moyang dari konspirasi besar dunia, yang kita kenal dengan istilah Zionis Internasional. Zionis Israel sampai hari ini masih menempelkan peta Israel rayanya, yang menelan wilayah utara Saudi, timur Mesir, selatan Turki, dan juga barat bagian Irak, seluruh Palestina, dan tentunya Lebanon dan seterusnya, di mana peta tersebut tergambarkan seekor ular besar yang membentuk bagian dari wilayah-wilayah tersebut. Ular merupakan binatang utama dalam kepercayaan Talmud, kitab suci, gaung Zionis. Lalu apakah warisan paganisme hanya diwarisi oleh Zionis saja? Ternyata tidak. Lihat saja tahta suci patikan. Simbol-simbol dari pagan tersebut memenuhi arsitektur kerajaannya. Bahkan tongkat paus diatasnya adalah simbol dewa matahari. Demikian juga dengan agama-agama lainnya. Maka, tak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa agama pagan merupakan agama terbesar di dunia saat ini. Jika Anda ingin bukti mengapa disebut demikian, silakan Anda cek, bisa jadi banyak KTP seseorang tersebut mencantumkan agamanya Islam, Hindu, Kristen ataupun Buddha. Namun, lihatlah, kepercayaan keseharian kehidupan mereka sehari-hari ternyata banyak yang masih mewarisi kepercayaan paganisme kuno. Yang mengaku beragama Islam terlihat masih saja bersahabat dengan bangsa Jin, dengan sebagiannya diantara yang masih melakukan ritual-ritual penuh dengan kemusrikan dan juga kurafat. Beberapa iklan yang mengatas tambahkan dengan istilah primbon dan segala hal yang sejenisnya merupakan contoh kecil dari hal tersebut. Kepercayaan terhadap angka misalnya dengan 366 atau 666, 888 dan juga 999 juga merupakan warisan dari kaum pagan kuno. Lalu pada umat Kristian ini juga demikian, salah satunya memiliki kepercayaan tanggal 25 Desember, konon sebagai hari kelahiran Isa alai salam. Padahal, tanggal tersebut adalah tanggal kelahiran dari Son of God, yang dimaksud adalah Namruts, anak dewa matahari. Dan mereka kebanyakan beribadah tiap hari minggu yang juga dalam bahasa Inggris disebut Sunday atau sama dengan Sun Day. Artinya, jika dipisah tersebut, bisa diartikan oleh bahasa Indonesia adalah hari matahari. Padahal, Nabi Isa alai salam melakukan ibadah setiap harinya. Di agama Hindu dan Buddha tidak juga berbeda halnya, sehingga merupakan fakta jika agama pagan tersebut merupakan agama terbesar di dunia saat ini, walau banyak orang yang enggan mengakuinya atau membantahnya. Talmud merupakan kitab suci iblis yang dihakini kaum pagan kuno dan juga mewarnai banyak sisi gelap dalam kehidupan dunia dewasa ini. Tak usah kita jauh-jauh untuk mencari contoh. Buka saja kartu remi atau tarot atau hitung jumlahnya, maka akan menemukan angka 13. Atau, jika Anda pergi ke suatu hotel mewah dan gedung perkantoran yang mewah dan tinggi, carilah lantai 13. Anda tak akan menemuinya. Atau, mungkin bisa jadi Anda mencari kursin nomor 13 di pesawat yang Anda naiki dan juga tidak akan Anda temui di nomor tersebut. Ini hanyalah contoh paling sederhana dari keyakinan paganisme modern. Contohnya yang juga kurang kita sadari adalah menempatkan dunia seperti materi, harta, uang, dan juga kekayaan di atas kepentingan dan tujuan akhirat dari seorang manusia. Atau, dengan kata lain di dalam Quran, cinta dunia melebihi akhirat. Banyakkah dari kita yang bersikap atau berpikiran demikian? Silahkan Anda jujur sajalah. Banyak sekali pastinya. Dan ini merupakan keberhasilan kaum pagan tentunya mewarnai pola pikir kehidupan setiap manusia di abad modern ini. Di era kaum pagan modern memiliki satu cita-cita, yaitu menciptakan tata dunia baru atau yang terkenal disebut The New World Order. Dimana kaum Yahudi menjadi tuan besar atas umat manusia non-Yahudi. Dalam hal ini disebut Goyim. Boleh percaya, boleh juga tidak, saat ini, di sekolah kita tengah terjadi pelaksanaan tahap demi tahap untuk pencapaian agenda kaum pagan modern tersebut. Untuk menuju ke arah itu, mungkin sebagian kita tidak menyadari hari-hari kita selalu dipenuhi dengan duduk di depan pesawat TV, bermedia sosial, asik bersenda gurau di kafe, atau restoran, atau mungkin hangout di mall, dan asik chatting atau bermain game di depan monitor komputer kita. Asik juga menghadiri majelis pemenangan pemilu ataupun pilkada, dan asik juga mengantri di depan loket bioskop, dan sebagainya. Dan hal inilah yang memang mereka inginkan dari kehidupan rutinitas manusia. Semua ini memang sengaja mereka buat untuk menyibukkan dan menguras energi anak cucu Adam agar senantiasa lengah dari apa yang sesungguhnya tengah terjadi di sekeliling mereka. Nah, pelan namun pasti agenda kaum bagan modern ini alias jionis internasional akan terus berjalan. Dan gelak, saat kita menyadarinya, tentunya kita akan terperanjat, terkejut, karena menyadarinya dengan penuh sesal. Namun memang penyesalan selalu datang terlambat. Nah, dulur-dulurku sekalian gimana dengan komentar atas postingan kali ini? Silahkan jika ada yang ingin menambahkan informasi dalam postingan ini di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga postingan ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton,